Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 24 Oktober 2021 Hari Minggu Biasa ke-30 Disusun oleh Frater Polisiga SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Apting Edor SVD Selamat mendengarkan Apa yang terjadi dalam dunia ini Hei besudara Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 10 ayat 46 sampai 52 Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta Bernama Bartimeus Anak Timeus Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Maka Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Semoga aku dapat melihat Yesus lalu berkata kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah yesus Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pencinta Sang Sabda yang Terkasih. Renungan kita hari ini berjudul, Beriman Seperti Bartimeus. Injil hari ini berkisah tentang Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Ada hal yang menarik dari kisah penyembuhan Bartimeus. Pertama, meski Bartimeus adalah seorang buta, tetapi ia dapat mengenal sosok Yesus yang sedang lewat di depannya sebagai seorang penyelamat yang dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Artinya bahwa sebelumnya, Bartimeus telah mendengar cerita-cerita dari orang lain tentang siapakah sosok Yesus. Kedua, ada perjuangan yang luar biasa dari Bartimeus untuk dapat memperoleh belas kasihan dari Yesus. Di tengah kerumunan banyak orang, ia berteriak memanggil nama Yesus. Usaha Bartimeus ini mendatangkan belas kasihan Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. Iman disertai dengan usaha selalu mendatangkan belas kasih Allah. Pencinta sang sabda yang terkasih Sadar atau tidak, kita pun adalah orang-orang buta karena kekurangan iman. Kebutaan inilah yang kerap kali mengantar kita untuk tetap hidup dalam situasi kegelapan dan dosa. Situasi dosa ini ditandai dengan cara hidup kita yang hanya mau melayani kenikmatan dan kesenangan semata. Akibatnya kedosaan kita menghalangi belas kasihan Allah. Kebutahan hati semacam ini memuncak ketika kesenangan dan kenikmatan dalam hidup itu sudah tidak kita peroleh dan yang dialami hanyalah situasi derita. Pada saat semacam ini, kita dengan mudah diantar pada situasi putus harapan dalam hidup. Kisah Bartimeus mengajarkan kepada kita bahwa untuk keluar dari kegelapan tersebut, kita mesti berjuang. Perjuangan yang paling pertama adalah mendengarkan Allah sendiri yang selalu berbicara lewat sabdanya dalam kitab suci dan juga lewat setiap orang yang berkehandak baik untuk mewartakan sabdanya. Selanjutnya, hal ini diwujudkan lewat sikap hidup yang selalu menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber kasih dan pengharapan. Cara hidup semacam ini menghantar kita pada iman yang kokoh dan memampukan kita melihat belas kasih Allah dalam perjalanan hidup kita baik di waktu susah maupun di waktu senang. Ya Yesus, sembuhkanlah kami dari kebutaan hati akibat dosa dan bukalah selalu mata hati kami untuk terbuka pada sabdamu sehingga kami sanggup melihat belas kasih-Mu dalam setiap situasi hidup kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Nedaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Sampai jumpa di video seluruh pengalaman hidup kita Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk semakin berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton